Kalau Anda sedang berjalan-jalan ke luar kota, beruntunglah Anda kalau melewati rute yang Anda sudah memiliki rumah makan langganan. Anda sudah mengerti kelemahan dan kelebihannya dan ia menjadi langganan Anda itu karena Anda sudah mengerti lahir batinya. Tetapi muncul persoalan ketika kita pergi ke sebuah rute yang di sana gelap, rumah makan manakah yang harus kita masuki, terutama ketika lapar sudah menerah. Rumah makan yang belum kita kenal tetapi harus kita masuki karena terpaksa dan biasanya tepat di tengah kepadatan pengunjungmu karena jam makan telah tiba, benar-benar adalah sebuah ujian dan spekulasi bagi kita. Kita mungkin akan menderita dengan pelayanannya yang lama, tetapi rumah makan itu sendiri sebetulnya juga sedang menderita. Jumlah pelayanannya kadang-kadang dibanding jumlah pengunjung sedang tidak seimbang dan semua pengunjung sedang kelaparan dan karyawan rumah makan itu sendiri bisa jadi juga sedang lapar. Tetapi tidak memilih waktu dan kesempatan untuk makan. Di seluruh ruangan biasanya saya melihat pengunjung dengan mata menyala dan siap meledak kapan saja kalau penyulutnya tiba. Apalagi jika menu yang dipesan bukan menu mudah, seperti pengalaman saya ini, ikan bakar misalnya. Seperti itulah rumah makan yang kami masuki saat itu. Kami sudah menyiapkan diri untuk tidak kecewa dengan apapun risikonya. Yang kami lakukan hanyalah sekedar mengukur risiko itu. Nah ini tips dari saya untuk Anda, barangkali Anda harus melakukan menghadapi soal ini. Kita biasanya tunduk sejak kepada antrean, kegaduhan, sampai lupa, setidaknya lupa membantu menghitung kapan menu yang kita pesan itu akan dihadirkan. Kita sama sekali tidak memiliki naluri membuat verifikasi. Tampaknya ini sedang membantu diri kita sendiri, tetapi bantuan kepada diri kita sendiri ini tidak mungkin terjadi kalau kita tidak membantu sesama. Siapa sesama itu? Yakni para pelayan rumah makan itu. Nah, bantuan saya ini, bantuan untuk membantu karyawan demi membantu diri saya sendiri ini, bentuknya seperti ini. Yang saya lakukan begini. Saya memanggil pelayan itu ketika sudah kami saling basah-basis jenak. Saya ingin pesan ikan bakar, karena ikan bakar di warung itu, di restoran itu adalah menu yang paling ditonjol-tonjolkan. Maka semuanya pasti memesan ikan bakar itu, dilihat dari promosinya, dan dilihat dari bagaimana meja-meja itu memang penuh ikan bakar. Berarti inilah menu paling diandalkan. Jadi tidak ada lain masuk ke rumah, makan ini, pilihannya pasti ikan bakar. Tetapi saya tahu ketika semua memesan ikan bakar, ini termasuk menu yang sulit, apalagi seluruhnya memesan itu, wah ini bukan soal sederhananya. Maka kepada pelayan itu, inilah dialog saya. Ikan bakar berapa lama? Oh, agak lama pak, sedang banyak pemesan. Kata pelayan ini agak pesimis. Ia mencoba untuk mengarahkan saya ke laut yang lain. Saya mencoba bertahan karena itulah memang yang kami incer. Lama itu berapa menit? Ini penting bagi saya dan bagi dia. Sekitar 20 menit pak. 20 menit? Iya pak, sekitar itu. Yakin? Kami coba pak. Loh, yakin tidak? Saya tidak memaksa loh. Anda lebih lama pun boleh. Artinya kalau lama itu sampai satu jam, mending kami ganti menu. Tetapi kalau Anda optimis akan bisa 20 menit, saya akan pesan menu ini. Yakin tidak? Kami usahakan pak. Oh, kalau ragu-ragu kami tidak memaksa loh mas. Santai saja. Tapi kalau bisa sekali lagi 20 menit, deal. Saya pesan ikan bakar. Baik pak, siap pak. Pelayan itu seperti tertantang melihat jam tangannya. Saya hidupkan stopwatch di handphone saya. Oke. 20 menit dari sekarang. Oh, sebentar pak. Saya hidupkan jam tangan saya pak. Pelayan itu selanjutnya berlari seperti terbang ketika sudah menekan jarum jam tangannya. Sambil melihat dari kejauhan, sambil melayani pihak lain. Sebentar-sebentar, ia melayani sambil melihat jam tangannya. Dan ending dari cerita ini, 21 menit kemudian ikan bakar itu datang. Tidak mengapa. 20 menit itu sudah ada di dalam bayangan saya, sehingga kesiapan kami menunggu ikan bakar itu menjadi baik sekali. Lunas ya pak, kata karyawan ini bangga. Wah, sampean layak dapat Oscar, kata saya, untuk berterima kasih kepada pelayan ini. Aneka pertanyaan saya itu ternyata membantu kerjanya. Bukan berarti saking inginnya dia menepati pekerjaannya itu, lalu tidak mengindahkan pemesan-pemesan terdahulu. Tidak. Pelayan ini pasti cukup mengerti risiko dan cukup bermural. Pasti saya juga dilayani setelah orang-orang pemesan yang terdahulu. Tetapi dengan pertanyaan saya itu, pelayan ini bisa menakar risikonya. Bantulah orang lain menakar risikonya dan uji cobalah di soal-soal yang menyenangkan dan sederhana seperti di rumah makan ini. Selamat menikmati.